Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menunjukkan kalimat perintah. Nah, kira-kira apa itu kalimat perintah? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, Miss ulangin ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, bagaimana atau apa ciri-ciri kalimat perintah? Nah, yang pertama, kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu, ciri yang kedua, yaitu kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, jadi, kalau kalian melihat atau menemukan kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru, ya berarti kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Nah, selanjutnya, kita akan melihat contoh kalimat perintah. Nah, di sini ada tiga contoh kalimat perintah. Yang pertama, Deddy, tolong ambilkan sendok di meja makan. Kemudian, di akhir kalimatnya diberi tanda seru. Oke, kemudian kalimat yang kedua. Ayo, teman-teman, kita mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian di akhirnya diberi tanda seseru. Yang ketiga, Dayu, jangan lupa mencuci tanganmu sebelum makan. Nah, di akhir kalimat ada tanda seru. Jadi, ketiga kalimat ini, ya, itu isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Di kalimat yang pertama, oke, Deddy diminta tolong untuk mengambilkan sendok. Di kalimat yang kedua, ya, mengajak teman-temannya mengerjakan tugas. Dan di kalimat yang ketiga, meminta Dayu untuk tidak lupa mencuci tangan sebelum makan. Oke, nah selanjutnya, kita akan melihat contoh kalimat yang terdapat dalam percakapan. Nah, sekarang di sini ada percakapan antara Komang dan Ibu. Ya, kata Komang, selamat siang, Bu. Lalu Ibu menjawab, selamat siang, Komang. Bagaimana sekolahnya hari ini, nak? Komang menjawab, sangat menyenangkan, Bu. Lalu Ibu, baiklah. Ibu senang mendengarnya. Komang, segera ganti baju seragamu dengan baju rumah, ya. Lalu Komang menjawab, baik, Ibu. Lalu Ibu berkata lagi, jangan lupa cuci tanganmu sebelum makan siang. Lalu Komang mengatakan, baik, Ibu. Apakah Komang boleh baca buku setelah makan siang? Ibu pun menjawab, boleh Komang. Setelah baca buku, kamu tidur siang, ya, nak. Lalu Komang berkata, iya, Bu. Dari percakapan ini, yang manakah yang merupakan kalimat perintah? Apakah kalian bisa menemukannya? Coba temukan kalimat perintah dari percakapan berikut. Jangan lupa ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, yaitu kalimat perintah meminta orang untuk melakukan sesuatu. Dan juga ciri-ciri yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Kira-kira yang mana, ya, yang merupakan kalimat perintah dalam percakapan ini? Iya, benar. Yang pertama, Komang segera ganti baju seragamu dengan baju rumah, ya. Oke, kemudian kira-kira yang mana lagi, ya? Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua, jangan lupa cuci tanganmu sebelum makan siang. Lalu, kira-kira yang mana lagi, ya? Iya, benar, ya. Selanjutnya, yaitu kalimat, setelah baca buku, kamu tidur siang, ya, nak. Wah, kalian hebat. Oke, sekarang ayo tebak. Kalimat manakah yang merupakan kalimat perintah? Nah, di sini sudah ada lima kalimat. Nah, kira-kira dari kelima kalimat ini, yang manakah yang merupakan kalimat perintah? Apakah kalimat nomor satu? Atau kalimat nomor dua? Atau kalimat nomor tiga? Atau nomor empat? Atau bahkan kalimat nomor lima? Nah, jangan lupa, tadi ya, kita sudah belajar ciri-ciri kalimat perintah. Nah, ayo kita tebak, ya. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Thomas, ayo kita angkat meja ini ke depan. Nah, kira-kira apakah ini kalimat perintah? Iya, betul sekali. Sekarang kalimat nomor dua. Ayah pergi kerja pada pagi hari. Nah, kira-kira apakah ini kalimat perintah? Nah, bukan, ya. Oke, kemudian nomor tiga. Clara, segera habiskan sarapanmu. Apakah ini kalimat perintah? Iya, betul sekali. Selanjutnya nomor empat. Komang, tolong bersihkan kamarmu. Apakah ini kalimat perintah? Hmm, iya, betul sekali. Sekarang nomor lima. Tommy, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apakah kalimat nomor lima merupakan kalimat perintah? Tatot, bukan kalimat perintah. Ya, jadi kalimat nomor satu, tiga, dan empat merupakan kalimat perintah. Mengapa? Karena isi kalimatnya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan juga diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Oke, nah, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang kalimat perintah? Nah, misalnya berharap. Semoga kalian sudah mengerti, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati